Dan saya menyampaikan apa yang disampaikan Allah dan walaupun sedikit yang saya buat tetapi itulah perwakilan dari apa yang Allah katakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tulislah wahai rukaya sumpahmu. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguhnya aku Allah, la ilaha illallah, perintahkan kepada rukaya dan Muhammad ibn Abdullah menyumpah rukaya. Bersumpah untuk muslim di dunia dan hadirkan di hendak penuh keluarga nasar berbubahalah denganmu. Dan katakan kebenaran ini, siapapun yang dusta, mendustakan sumpahmu kepadaku. Laknakku akan dimulai sebagaimana di akhir zaman banyak teman-teman dadah tercabut nyuruh-huruh secara tiba-tiba. Dan bergelimpanglah hamba-hamba yang celaka dan dusta. Wahai rukaya, katakanlah kepada mereka. Aku rukaya Biti Muhammad. Atau aku Fisilawati Jintilufi Raju Adil. Bersumpah kepada kalian semua yang tertera di bawah ini. Nasar bin Abid dan keluarga, istri dan anak-anak. Please, ini oke, oke. Ini Muhammad bin Abdullah katanya mau menyampaikan sesuatu. Silahkan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Allahumma salli ala Sayyidina wa Mawlana Muhammadin wa ala alihi wa sallam. People have asked me about my name and they have said, what is your name and use your true name. I would like to say to the people that the only name that Allah uses for me is Rasulullah because I am the messenger of Allah before Qiyamah. Whoever denies me is a kafir. Whoever denies me is a follower of Dajjal. I am sent to you from Allah to clear the fitnah of Dajjal from earth and unite the ummah. This is our messenger who is reciting to you our word. Be warned, human beings. This is our direct word. This is Kalimullah, the word of Allah. This is Ruhullah, the spirit of Allah. This is Rasulullah. And we have shown him in our dreams to him that he is the coming Messiah, Isa. And this is a warning to all of you. I am the leader of the ummah. I am here to unite the ummah. I am not here to cause any corruption. I am only one who recites the word of God. I am the chosen one of God. The entire ummah must... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, mimpi saya... Saya bersama Nabi Muhammad di sini. Nabi Muhammad berdiri di sini dan Nabi Muhammad berkata. Disinilah Muhammad bin Abdullah berdiri dengan umat-umat. Dan ternyata mimpi saya terjadi. Masya Allah, kabaratullah. Allahumma salih ala Muhammad wa ala ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ikhwan dan akhwan. Kita mengkritik ataupun meluruskan isi otak daripada wanita ini. Yang kemudian dengan pedainya, dengan entengnya, dengan kepercayaan dirinya yang besar. Dia mengaku wasanya. Dia sekarang bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Saya tidak tahu apakah wanita ini ada gangguan sesuatu yang mengganjal di kepalanya. Atau yang mengganjal di tubuhnya. Sehingga dengan beraninya dia mengatakan. Nabi SAW sementara berdiri di depan saya. Saya pernah memimpikan Nabi SAW. Dan sementara Nabi SAW berdiri di depan saya. Oleh karena jaman dalam Talul Jalajah lalu. Ada beberapa catatan yang saya ingin sampaikan kepada Antum. Berkaitan dengan video wanita ini. Yang pertama. Kita jangan pernah tertipu dengan penampilan Allahiriannya manusia. Karena di sana banyak manusia yang seperti ini. Wanita cadaran. Tetapi. Akhidahnya, manhadnya sangat terusak sekali. Tidak mencerminkan bahwasanya dia adalah seorang wanita muslimah yang berdiri di atas keilmuan. Jadi jangan pernah tertipu. Semua orang yang bercadar. Semua orang yang berjiru. Itu kemudian berada di atas keil yang benar. Di atas ilmu yang benar. Tidak. Bahkan justru kita kemudian mewanti-wanti kaum muslim dan muslimah. Agar hati-hati orang-orang yang berkada'u agama. Ahli sunnah wal jamaah. Namun pada hakannya. Mereka ini adalah orang-orang yang ada. Apa namanya. Kerancuan. Dan kesesatan di dalam diri mereka. Yang termasuk ini. Mengaku Nabi SAW hadir di tengah-tengah mereka. Kemudian nampak. Kita bisa lihat Nabi SAW. Maka ini adalah merupakan. Ini tentunya zaman terhadap Allah. Saya tidak tahu apakah wanita ini sakit jiwa atau tidak. Apakah memiliki penyakit di kepalanya. Sehingga dengan pedenya. Dengan bangganya. Dengan bahagianya. Dia kemudian mengatakan bahwasannya. Nabi SAW Muhammad itu berada di tengah-tengah mereka. Mereka telah kedatangan Nabi Muhammad SAW. Jadi wanita ini mungkin perlu di cek. Kesehatannya di rumah sakit jiwa. Inilah zaman terhadap Allah jelajah lalu. Hasil daripada didikan orang-orang yang selama ini. Belajar tapi tidak benar. Kepada siapa mereka mengambil ilmu. Ya banyak orang beragama. Banyak orang hijrah secara penampilan. Tetapi akibat mereka rusak. Mereka rusak. Ibadah mereka rusak. Karena mereka salah kapra dalam mengambil ilmu. Ya termasuk wanita ini. Kita tidak tahu dari mana dia mengambil keyakinannya. Apakah mengambil keyakinannya dari mimpi. Mengambil keyakinannya dari cerita-cerita. Dusta dan dongeng yang sangat-sangat ya. Sangat kita tidak masuk di akan. Wanita seperti ini. Ngapain Nabi Muhammad SAW hadir di tempat itu. Dan keyakinan kita bahwa Nabi SAW berada di Quran beliau. Dan beliau tidak akan mungkin. Keliharan ke sana kemari. Berseleweran ke sana kemari. Sebagaimana keyakinan banyak orang. Ketika mereka merayakan mulut Nabi SAW. Atau mereka bersalawat. Kemudian mereka mengatakan. Ruhnya Nabi SAW sementara lagi. Berada di tengah-tengah kita. Jadi kalau kemari. Mungkin masih agak ringan sedikit. Ketika mereka mengatakan. Ini rambutnya Nabi SAW. Ini tongkatnya Nabi SAW. Ini sendalnya Nabi SAW. Ini bajunya Nabi SAW. Sekarang wujudnya Nabi SAW hadir. Nah, udubillah. Maka saya katakan tadi. Anda tahu wanita ini lagi ada masalah di kepalanya. Ada penyakit di kepalanya. Inilah Nabi SAW berada di tengah-tengah kita. Siapa ente? Yang berani kemudian mengklaim itu Nabi SAW. Orang yang seperti ini. Wajahnya itu banyak di Arab. Orang-orang yang seperti ini. Wajah Arab. Tampang Arab. Itu di Arab Saudi. Jumlahnya sangat banyak. Arab Saudi. Emirat Arab. Bahrain. Oman. Qatar. Mesir. Suria. Mereka ini semua wajah-wajah Arab. Dan tidak ada satupun di antara mereka. Kemudian mengatakan. Ini Nabi SAW. Hanya kita mendapatkan. Kekacauan. Kekacauan. Pemikiran-pemikiran yang gila. Pendapat-pendapat gila. Omaman-omaman gila. Kita hanya dapatkan di Indonesia. Yang seperti ini. Jaman dalam Tuhan. Ini akan menjadi viral ini. Banyaknya orang rusak. Nasolah salamatan wa'aka. Yang kemarin. Rambutnya Nabi SAW. Tongkatnya Nabi SAW. Pedangnya Nabi SAW. Banyak orang istiris. Menangis. Banyak orang kemudian. Apa namanya. Rindu dengan Nabi SAW. Begini dan begitu. Masya Allah. Jaman dalam Tuhan. Subhanallah. Betul-betul kita hidup di zaman yang penuh dengan kerustangan. Di zaman yang penuh dengan kebohongan. Di zaman orang banyak memiliki penyakit gila. Yang mereka berakhirat dan beragama. Tidak sesuai dengan yang dituntungkan oleh Allah Jalla Jalala. Fix zaman dalam Tuhan. Apa yang dikatakan. Wanita ini sangat pendusta dan penuh dengan kebohongan. Tidak bisa dipercaya. Ya meskipun bercadar. Ini juga merusak. Apa namanya. Citra orang yang bercadar. Jadi seolah-olah cadar itu. Kalau orang bercadar itu. Otaknya bisa koslak. Termasuk wanita ini. Ya salah satu yang mencoring. Atau merendahkan martabat orang-orang yang bercadar. Apakah orang bercadar seperti ini. Memiliki otak yang koslak. Tentu tidak. Tentu tidak. Ini hanya kamu flas untuk merusak agama Allah SWT. Ataupun merusak citra orang-orang yang bercadar. Maka hati-hati. Kalian yang mungkin menganggap orang bercadar. Itu semuanya di atas akhida, di atas mantan. Belum tentu. Orang-orang syia juga. Wanita-wanita mereka kadang bercadar. Begitu pula dengan sufi, khawarif dan sebagainya. Nampak sama tetapi akhidahnya mereka berbeda. Nampak sama tetapi cara mereka beragama sangat berbeda. Hati-hati. Ini sangat penting. Kita selektif untuk ketika kita mungkin menjadikan mereka istri. Menjadikan mereka keluarga. Maka hati-hati. Begitu pula dengan pemahaman-pemahaman radikal terorisme. Itu tidak jauh beda. Nampak cadar dan sebagainya. Tetapi akhidah mereka rusak. Akhidah mereka penuh dengan kekufuran kepada Allah Jalla Jalla. Oleh kerana zaman dalam Allah Jalla Jalla lalu, fix. Sekali lagi fix. Wanita ini ada koslek di kepalanya. Dan tentunya dengan apa yang disampaikan ini. Menunjukkan bahasanya. Dia adalah pendus dan pembohong. Yang tidak pantas seorang wanita muslimah. Seorang wanita yang bercadar. Mengatakan demikian. Karena ini merupakan perendahan kepada Nabi SAW. Dan kemuliaan Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di Warof Islam Channel.